Oke sobat gen, balik lagi nih dengan gen sukses media Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya, amin Di kesempatan yang berbahagia ini, saya kembali memberikan tutorial mengenai pembuatan media pembelajaran puzzle dunia hewan Jadi gimana penjelasan tutorialnya? Simak videonya selengkapnya ya Tapi saya tidak sendiri karena saya ditenamani oleh teman saya yang paling ganteng yaitu Puat Hamim Asik, intro dulu Sebelum lanjut pada videonya, untuk yang ingin mengetahui mengenai alat dan bahan Serta prosedur atau langkah kerjanya mengenai pembuatan media pembelajaran puzzle dunia hewan ini Sahabat gen bisa menuju link di deskripsi yang mengarah pada blog gen sukses media untuk mendapatkan hal tersebut Karena di video ini gen sukses menjelaskan prosedurnya saja, itupun secara garis besar Dan ya, lihat sajalah nanti sendiri Langkah pertama yang perlu kita siapkan adalah kardus besar Kalian bisa cari di toko terdekat ya Kita cek toko ke sebelah saja, kemudian kita taruh di tempat yang ternyaman untuk membuatnya ya Bisa di rumah, bisa di luar, atau bisa di mana saja lah setara kalian Berikutnya kita potong kardus tadi ya, menjadi pola kotak atau persegi panjang ya Dengan ukuran 50 x 30 Kita cukup siapkan 2 saja, jangan lebih Karena lebih itu membazir Jadi kalau sudah kita tinggal saja Selanjutnya kita buat pola kotak-kotak di kardus satunya Tapi bukan kotak-kotak kayak gini ya Dasar puat Tapi yang benar adalah begini Hmm, mantap Ditanya kenapa kotak? Karena kotak-kotak bisa enak buatnya Bisa patah-patah kayak gini Kalau bulat kan pusing Harus muter 360 derajat Ya, pusing Oke, kalian bisa potong-potong kotak-kotak yang sudah kita gambar tadi Ini polanya sembarang Mengikuti saya juga bisa Atau buat sendiri juga bisa Acak-acak saja Totalnya ada 13 pola kotak-kotak Dengan ukuran 6 x 6 cm Dan kalau sudah jadi Kita bisa rekatkan di lapisan yang tadi Tapi jangan sekarang Karena kita akan hiasin Jadi bagus nanti pokoknya Siap Kalian bisa lapisi namanya kertas koper ya Karena saya suka warna hijau Jadi kalau pakenya warna hijau ya Kalau kalian suka warna ungu Ya, boleh aja kasih warna ungu Oke, selanjutnya kita rekatkan yang tadi telah kita buat Pola 1 dan pola 2 Untuk kardus alas ini Kita rekatkan secara perlahan ya Sehingga mereka bisa saling bersama satu sama lain Tidak terpisahkan oleh jarak dan waktu Dan tentunya mereka bisa selalu bersama-sama Perlahan saja Dengan penuh khidmat Karena kalau tidak perlahan-perlahan Nanti bakalan mencong-mencong Kira-kira hasilnya bakalan seperti ini Oke Apakah sudah jadi? Ya, belum Ada hal yang perlu kita buat lagi Jempol dulu Oke Walaupun bus yang kecil-kecil tadi Ini jangan dibuang ya Karena ini bakalan kita kasihkan gambar-gambar animalia-nya Atau hewannya Dan ini kalian bisa download di link di deskripsi di bawah video ya Ini untuk file-nya sudah saya sediakan Jadi tinggal di download dan di print Nah Kalau sudah di print Nanti bakalan hasilnya seperti ini ya Dan Kalau sudah di print Kalian bisa acak-acak aja Supaya menyatu ya Acak-acaknya pakai lem lah Jangan pakai Magic Oke Jempol dulu Dan selanjutnya adalah Kita bisa coba pasangkan pada Pajelnya Tapi kan belum tahu ini mau dipasang di mana Maka dari itu kita perlu tulis yang namanya petunjuk Petunjuknya bisa kalian sesuaikan gen sukses media Atau buat sendiri Kalian acak ya Tentang hewan-hewannya Dan kira-kira hasilnya bakalan seperti ini Nah Untuk hasilnya kalian coba 13 itu Untuk keterangannya bisa lihat juga di deskripsi video Atau mengklik linknya Oke Setelah itu kita bisa coba pasang Ada boripera Ada muluska Ada artropoda Ada reptil Ada kolenterata Ada icinatir mata Platilmintes Adelida Nematoda Nematilmintes Kemudian ada viscus Kemudian ada apus Dan alpibi Serta yang telahir ada mamalia Mamalia yang maksudnya Oke Keren kan Dan ini sebenarnya belum selesai Kita bisa iasi sesuai dengan selera masing-masing Seperti yang game sukses Buat Waduh Bagus banget Ini kalau dijual Laku berapa ya Hmm Kalian bisa buat yang lebih bagus ya Jangan seperti ini Ini hanya contoh saja Pokoknya jempol lah Terima kasih telah menonton